Intro Gubernur Sumatera Utara Edy Ramayadi hadiri acara puncak perayaan HUT Kabupaten Tobasa Mosir yang ke-20 di lapangan Sisingamangaraja para Soburan. Bupati Tobasa Darwin Siagian dalam sambutannya mengatakan bahwa saat ini Tobasa mengalami peningkatan angka partisipasi murni SD pada tahun 2016 sebesar 31,18% naik menjadi 91,4% di tahun 2017 dan untuk tingkat SMP pada tahun 2016 sebesar 75,36% naik menjadi 75,44% Darwin Siagian juga menjelaskan saat ini IPM Nasional sebesar 70,81% Sumatera Utara 70,57% sedangkan Tobasa 73,87% Sementara itu Ketua DPRD Tobasa Boyke Pasaribu mengatakan Habincaran, Borbor, Nasau atau Habornas merasakan tiga iklim karena berbatasan dengan Tapanuli Utara dan Labuhan Batu Saat ini ada 100 km jalan provinsi yang masih terkendala yang belum bisa dilalui oleh kendaraan Oleh karena itu pihaknya memohon kepada Gubernur untuk mendukung supaya tiga kecepatan tersebut dapat berkembang Menanggapi hal itu, Gubernur Edy Ramayadi mengatakan saat ini 5.400 desa yang ada di Sumatera Utara perlu dibangun Edy mengaku kembali ke Sumatera Utara untuk membangun banyak desa Sama saya mengucapkan Dirga Ayu Selamat Hari Jadi Kabupaten Tobasa yang ke-20 Harapan kami disini saya bersama Pak Kapolres Berharap kepada semua masyarakat Mendelang pelaksanaan Pilek Pilpres nanti tanggal 17 Seperti situasi saat ini Ya kita sama-sama bergembira melaksanakan Pesan Demokrasi Jangan ada pergesekan-gesekan diantara kita pada saat pelaksanaan Dia terpilih Di ulang tahun yang ke-20 Kabupaten Tobasa Kita semua melimpah ruang seluruh warga masyarakat Khususnya Tobasa ini kita melaksanakan Pesta Pesta ulang tahun yang ke-20 Tentunya saya, kemudian Pak Dandim juga berharap Menjelang Pilpres dan Pilek pada tanggal 17 April yang akan datang Setidaknya kegiatan tersebut seperti ini Jadi ini adalah Pesta Kalau sekarang Pesta Rakyat berkaitan dengan ulang tahun Tobasa Tanggal 17 April nanti adalah Pesta Demokrasi Dari Sumatera Utara Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata